Masjid 60 Kurang Aso adalah masjid tertua di Kabupaten Solok Selatan, Dinagari, Pasir Talang, Kecepatan Sungai Pagu, Sumatera Barat. Meski terbuat dari bahan kayu, hingga kini masjid masih berdiri tegak dan masih berfungsi sebagai tempat ibadah. Di setiap wilayah di Indonesia memiliki bangunan bersejarah. Di Sumatera Barat, tepatnya di Solok, terdapat masjid bernama Masjid 60 Kurang Aso. Masjid ini diberi nama Masjid 60 Kurang Aso karena pada saat pembangunan masjid tersebut, para pekerja yang jumlahnya sekitar 60 orang, salah satunya meninggal dunia, sehingga jumlah pekerja berkurang satu atau kurang aso. Masjid 60 Kurang Aso keseluruhan bangunannya terbuat dari kayu, baik lantai, tiang, dinding, maupun rangka atap. Bangunan masjid mempunyai denah bujur sangkar, untuk tiang pada bangunan masjid ini berjumlah sembilan buah. Dengan tiang utama yang disebut Sokoguru, terletak di tengah-tengah bangunan. Semua tiang polos tanpa hiasan. Masjid 60 Kurang Aso adalah masjid tertua di alam Surambi Sungai Pagu, dibangun secara gotong royong oleh masyarakat adat. Menurut cerita, masjid ini berasal dari sebatang pohon juang atau pohon johan. Masjid 60 Kurang Aso adalah model masjid tradisional Minanggabau dengan corak arsitektur Hindu Jawa abad ke-15. Belum ada data pasti tentang tahun pembuatannya. Tapi berdasarkan informasi suku Jamba Koto Anyet, masjid ini telah ada sebelum tahun 1733. Masjid 60 Kurang Aso disamping sebagai tempat ibadah, juga dipergunakan sebagai tempat upacara. Masjid 60 Kurang Aso adalah perwujudan adat. Bangunan masjid ini syarat dengan makna pada setiap bagian bangunannya. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Chandra, Ayus melaporkan.